Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah s.a.w bersabda Innamal a'malu bin niyad Wa innamalikullimri'in manawa Famangkanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih Famangkanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih Famangkanat hijratuhu li dunia yusibuha Awim ra'atin yang kihuhuha fahijratuhu ila maha jara ilaih Pentingnya niat sehingga beliau s.a.w menyampaikan bahwa Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya Dan tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan Barang siapa yang hijrahnya dalam rangka untuk Allah dan Rasulnya Maka dia akan mendapatkan bahwa hijrah karena Allah dan Rasulnya Dan barang siapa yang berhijrah dengan tujuan untuk menikahi seorang wanita Atau karena kepentingan dunia Maka hijrahnya hanyalah kepada apa yang dia tuju Dalam kehidupan beragama niat mempunyai posisi yang sangat penting Tidak hanya sekedar menjadikan amal seseorang itu menjadi ibadah saja Akan tetapi niat bisa merubah segalanya Bahkan amal dunia secara dohir bentuknya akan bisa menjadi amal Amal dhohir kelihatannya menjadi amal dunia Tapi pada hakikatnya dia adalah amal akhirat Ketika dia melakukannya dengan niat-niat yang baik Dalam sebuah riwayat disebutkan Banyak dari amal-amal yang mungkin bentuknya amal dunia Padahal dia sesungguhnya adalah amal akhirat Karena melaksanakannya dengan niat-niat yang baik Para ulama mengatakan Bahwa niat ini Mempunyai dua faedah Yang pertama adalah Yang pertama niat itu berfungsi untuk membedakan Mana yang ibadah dan mana yang bukan Walaupun bentuk aktivitasnya sama Tapi ketika yang satu diniatkan dengan niat ibadah Dia akan menjadi ibadah Ketika yang satu tidak meniatkannya menjadi ibadah Maka apa yang dia lakukan akan menjadi percuma Semakin banyak niat Yang dilakukan dalam menjalankan suatu amal Maka akan semakin menjadikan berat Timbangan amal yang dia lakukan Karenanya kita dianjurkan untuk melakukan sesuatu hal Dengan banyak niat-niat yang baik Minimal kalau kita tidak Bisa meniatkan banyak hal Karena mungkin kita tidak ingat harus niat apa Dianjurkan untuk Kita niat seperti yang diniatkan oleh Para salafunas salihun Mudah-mudahan amal yang dilakukan Dengan niat yang diniatkan Seperti apa yang diniatkan oleh para salafunas salihun Amal kita menjadi amal yang Lipat-lipat pahalanya Dan menjadi wasilah datang Berkah mengikuti apa yang diniatkan oleh para salaf-salaf kita Mudah-mudahan sehat selalu Berkah selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!